Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Peiko Bania yang mengatakan Morbidelli akan meledak di MotoGP 2024 bersama Pramahasing Ducati Juara dunia Francesco Bania yang mengaku masih percaya dengan kualitas Franco Morbidelli di MotoGP Bahkan Peiko yakin Morbidelli akan meledak untuk musim depan di Pramahasing Ducati Diketahui kontra Morbidelli bersama Yamaha berakhir usia MotoGP 2023 Kini Morbidelli sudah merapat di tim Pramahasing Ducati Dengan menggunakan motor spesifikasi terbaru Ducati di Musdici GP24 Menurut informasi Morbidelli digadang-gadang akan bisa meledak Untuk musim mendatang di MotoGP 2024 Peiko yakin Morbidelli cocok dengan motor Ducati Menurut Peiko performa Morbidelli bisa meningkat drastis saat memutuskan pindah ke tim asal Italia tersebut Saya senang Franky benar-benar pindah ke Ducati di tim Pramahasing Saya pikir dia layak mendapatkan hasil yang lebih baik dari sekarang Potensi dia jauh lebih besar dari yang ditungguan selama ini Ujar Peiko Banyayaya Menurut Peiko Morbidelli punya kualitas di atas rata-rata Bahkan pembalap nyentrik tersebut sempat meraih runner-up MotoGP 2020 Dan merebut banyak podium sayangnya Kata Peiko cedera membuat Morbidelli kesulitan Saya tetap menganggap dia sebagai salah satu pembalap terkuat dan tercepat Gaya berkendaranya yang halus sangat menarik disaksikan Bersama Ducati dia pasti akan sangat kompetitif Ungkap Peiko Banyayaya Pendapat serupa turut disampaikan oleh Marco Bezeki Menurut Bezeki Morbidelli bisa kembali beringas di lintasan saat bergabung dengan Ducati Saya kira dia layak mendapatkan motor MotoGP terbaik Dia sangat kuat dan telah membuktikan talentanya Di saat yang sama Ducati juga sangat kuat Saya harap Ducati menjadi pilihan terbaik untuknya Kata Marco Bezeki Franco Morbidelli hancur lebur dengan Yamaha Pembalap monster energi Yamaha Franco Morbidelli mengungkapkan pengakuan miris soal MotoGP Alih-alih bisa podium Morbidelli mengatakan targetnya hanya berusaha agar motor tak hancur saat balapan Bayang-bayang buruk diperburuk dengan insiden Quartararo Yamaha lebih memprioritaskan Fabio Quartararo ketimbang Franco Morbidelli Oleh karena itu, Peko yakin dengan kepindahan Franco Morbidelli di tim Prima Prama Racing untuk musim MotoGP 2024 Morbidelli bakal kuat dan bisa kompetitif di arena balap Pasti tentunya kita akan tidak sabar menunggu aksi dari Franco Morbidelli Bersama tim Prima Prama Racing di MotoGP 2024 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!